Jangan disembunyikan bibirnya, coba Langsung ilangin lipstiknya Jadi kandungan, gak semua memang yang menggunakan lipstik akan timbul alergi atau tidak cocok Tapi juga kandungan-kandungan tertentu memang bisa menyebabkan bibir menjadi gelap Kemudian sediaannya juga dok, jadi sekarang mat yang nempel terus yang gak bisa ilang Nah itu juga mempengaruhi karena ada kandungan-kandungan yang ada di lipstik ini Zazat itu akan menetap di bibir Oh gitu, jadi seperti orang yang tadi udah dibahas tadi ya Yang bilang bahwa kalau memang dari awal memang pabrikannya menciptakan bahwa ini bibirnya agak kehitaman ya Emang sudah begitu ya? Ya, diperberat lagi dengan penggunaan kosmetik bibir Jadi kalau pakai lipstik dengan air Itu berarti alergi ya dok? Ya, itu ada tanda-tanda dari alergi ya Dan juga ini walaupun merah juga begitu ya Apa namanya, tanda-tanda dari alergi ya Dan juga ini walaupun merah juga begitu ya Ini kan warna merah nih sebenarnya, gak bikin hitam mestinya Jadi gini, warna merah ini kan memang produsen ini ada kode-kodonya tertentu Nah yang hati-hati lah kalau penggunaan warna buatannya itu yang memang seperti kerodamin Yang memang bukan untuk kulit atau buat tubuh Dia untuk tekstil, itu yang gak boleh Yang dijual yang tidak ada badan pomnya, nah itu yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya Nah itu ada tulisannya gak sih dok? Ada tulisannya gak sih dok di boxnya gitu? Tulisannya biasanya ada, cuman kalau memang dia tidak melalui badan pom kan berarti memang tidak teridentifikasi Tapi ada lagi yang lebih berbahaya dokter Sila dan juga dokter Atika Karena dari bibir saja sebenarnya ada indikasi mungkin ada penyakit kronis tertentu yang perlu untuk segera dibiaknos Dan di tangan sebenarnya ada indikasi mungkin ada penyakit kronis tertentu yang perlu untuk segera dibiaknos Dan di tangan nih Untuk itu kita undang dokter Wisma dari Wisnu Seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin Dokter Wisma Halo 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 Terhati-hati Kita lagi asik bukan membahas ini aja sebenarnya Tapi membahas mengenai bibir yang berwarna kehitaman Oh gitu Nah kita harus hati-hati kan sebenarnya Dokter Wisma pasti pernah juga ada melihat pasir Wah ini kok bibirnya kehitaman Mungkin perlu periksa ini Mungkin perlu periksa ini Itu mungkin beberapa kali kita suka salah persepsi Ada yang bilang bibirnya biru Tapi dibilangnya hitam gitu ya Ada juga yang bilang bibirnya pucat Tapi dibilangnya agak kehitaman gitu Jadi kita mesti gitu Jadi kita mesti pastikan dulu bibir hitam Ini maksudnya yang mana Karena tadi dibahas sama dokter Atika Kayaknya yang benar-benar memang hitam Karena Nah kalau kebiruan itu lain lagi penyebabnya Kalau itu memang penyebabnya lebih karena sistemik ya Misalnya penyakit yang kekurangan oksigen Maksudnya dokter ya Misalnya penyakit yang kekurangan oksigen Maksudnya dokter Vito nih Aryanya nih Sakit jantung misalnya Itu karena alirannya yang tidak baik Sehingga Tidak baik Sehingga Mengakibatkan kurang oksigen di jaringan-jaringan tertentu Salah satunya di bibir Jadi sebenarnya betulnya biru Tapi emang birunya jadi agak kehitam ya Sianos itu Tapi kadang-kadang kurang anemia, kurang besi Itu juga Tidaknya kan bucat ya sebenarnya Itu juga kadang dibilang kehitaman Karena memang proses yang langsung Kita nggak tahu ya itu persisnya gimana kejadiannya Tapi proses kronis karena kekurangan oksigen Dan kekurangan atau HP yang rendah Itu juga lama-lama bisa menyebabkan kehitaman Oke Nah ngomong-ngomong soal bibir hitam ini Ada beberapa mitos dan fakta dok Salah satunya mengoleskan pasta gigi pada bibir hitam Dapat menyamarkan warna hitamnya Wah Ini Hati-hati malahan ya Kenapa? Karena malah dengan mengoleskan pasta gigi Bisa menambah nanti kontak Dermatitis kontak lagi Alerhi lagi terhadap si pastanya Bukannya jadi merah Tambah kering Nanti ada proses peradangan Kemudian berakhir dengan warna hitam Jadi ini adalah Mitos Dan ini jangan dicoba di rumah Karena berbahaya ya Karena berbahaya ya Akan memperparah Malah bikin kering ya Ya pastinya tambah kering Lepas Dikopek-kopek ya dok istilahnya ya Akhirnya berakhir nanti warnanya Gelap Jadi Jangan kalau ini ya Oke Berikutnya Kekurangan vitamin dan zat besi Menyebabkan bibir hitam Itu mitos atau fakta dok? Dokter Kalau vitamin itu kan sebenarnya bagus Misalnya katakanlah vitamin C gitu ya Vitamin C itu kan bagus untuk Pembuluh darah misalnya Disitu kan kulitnya tipis ya dok Dengan kulit tipis itu Pembuluh darah itu jadi lebih terlihat Mungkin ya maksudnya kesitu gitu loh Kalau banyak vitamin Bukan banyak lah Cukup vitamin C nya Sehingga ininya juga akan Terlihat lebih Lebih fresh gitu Tapi kalau Terus jadi lebay Makan tomat yang banyak Jadi merah sih Enggak juga ya Kalau mau merah itu Zaman keseorang anak-anak itu loh Minum minuman yang bersoda Yang merah Sisa-sisa ya dok Terus kan ditempel-tempel Nah itu merah sih pasti ya Tapi enggak Enggak dengan terus makan vitamin Banyak jadang somera sih Mestinya tidak Oke mitos atau fakta selanjutnya Bibir hitam itu tanda diabetes Bagaimana dok Terus ma Pasannya kan diabetes banyak ya Ini saya enggak tahu dapat fakta Mitos-mitos fakta ini dari mana sih gitu ya Dari angin yang berlalu Dari angin yang berlalu ya Baiklah Kayaknya ada Karena tidak ada sama sekali hubungan langsung Antara bibir hitam dengan diabetes Memang pada kondisi diabetes yang lama Yang sudah bertahun-tahun Yang kronis Itu bisa menyebabkan Adanya hiperpigmentasi Di beberapa tempat di kulit Tapi yang biasanya kelihatan itu Justru di lengan dan di tungkai gitu Bukan di bibir Tapi kalau bibir menjadi hitam Langsung gara-gara diabetesnya enggak Karena komplikasi bisa Komplikasinya misalnya karena ginjal Sakit ginjal gitu Itu bisa Memang terlihat di beberapa tempat Di beberapa tempat itu menjadi hiperpigmentasi Tapi hubungan langsung tidak Jadi ini mitos ya Kata memang ini banyak berdiri di masyarakat dok Mengenai begini Dan kita memang harus luruskan Supaya mereka tidak malah salah mengerti Dan setelah ini kita masih ada lagi Bagaimana cara alami dan cara yang baik Untuk menghilangkan bibir hitam tersebut Ya bukan bibirnya yang dihilangin tapi Gimana caranya? Warnanya dihilangkan Gimana caranya? Dalam kemana-mana Tadah dalam acara Ayo! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!